Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cerabi Di awal kisah, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki tujuh anak perempuan Pada awalnya mereka hidup bahagia-bahagia saja Hingga suatu malam setelah anak-anaknya tidur Sang ibu berkata pada suaminya bahwa anaknya telah tidur Suaminya pun berkata, ayo kita masak serabi satu canting Sang istri pun mengiyakan Saat ibunya sedang memasak serabi di dapur Kebetulan si bungsu terbangun dan menuju dapur menghampiri ibunya Dan berkata, masa apa mak? Dan ibu pun menjawab, eh masak serabi untuk bapakmu minum kopi besok Kalau mau ambillah satu, tapi jangan bangunkan saudara-saudaramu Tidak, kata sang anak Setelah sampai ke kamar, ia pun berkata, oi bangunlah Ibu kita masak serabi Bangun pula anak kedua dari yang paling bungsu Lalu ia pergi ke dapur menghampiri ibunya Dan berkata, masa apa mak? Eh masak serabi untuk bapakmu minum kopi besok Kalau mau ambillah satu Tapi jangan bangunkan saudara-saudaramu yang lain Ya, jawab sang anak Lalu masuk ke kamar dan membangunkan saudaranya Yang ketiga dan seterusnya Akhirnya serabi itu tinggal satu Adiknya pun membangunkan kakak yang paling tua Dan ia pun melakukan hal yang sama Sampai akhirnya Habislah semua serabi yang hanya tujuh buah itu Pagi harinya, sang suami bertanya kepada istrinya Mana serabi yang kamu masak semalam? Eh sudah habis Masak serabi hanya satu canting Dapat tujuh buah Anak kita tujuh orang Jadi habis semua Kata sang istri Sekarang Gak kayak gitu Apa kamu sayang sama anak Atau Sama aku Kata sang suami Sama bapak aku sayang Sama anak aku sayang Juga Kata sang istri Kalau kamu sayang Sama suami Buang anak Tapi kalau kamu sayang sama anak Buang suami Daripada pisah sama anak Mending Daripada pisah sama suami Enaklah pisah sama anak Kata sang istri Kemudian Sang suami Memerintahkan orang Untuk menggali sumur Jauh Di dalam hutan Setelah sumur Selesai digali Lalu Sumur ditutupi dengan daun Dan diletakkan buah-buahan Di atasnya Lalu suami Pulang Untuk menjemput Anak-anaknya Kalian mau buah-buahan Tanya sang bapak Kalau mau Ayo ikut bapak Pergi ke hutan Ketujuh anaknya pun Berangkat ke hutan Di tengah perjalanan Bapaknya berkata Kalau kalian melihat Buah-buahan Langsung berlari saja Setelah perjalanan Yang cukup jauh Mereka pun melihat Buah Dan tujuh anak itu pun Langsung berlari Untuk mengambil Buah tersebut Dan setelah Mereka Berbut Buah-buahan tersebut Mereka pun Masuk ke dalam sumur Bapaknya pusing Bagaimana caranya Mengambil Anaknya Dari dalam sumur Akhirnya Akhirnya Ia mendapatkan Rotan Dan memberikan Rotan itu Kepada anak bungsunya Setelah mendapatkan Anak bungsunya Ia pun Membawanya pulang Dan Enam anak Yang lain Tetap tinggal Di dalam sumur Enam anak itu pun Terus mencari Cara Untuk keluar dari Dalam sumur Akhirnya Mereka mendapat Ide Untuk naik Ke pundak Saudara-saudaranya Setelah sambung Menyambung Akhirnya Sampailah salah satunya Ke atas Lalu Mengambil Rotan Untuk menolong Saudaranya Yang lain Setelah Semuanya Sampai di atas Mereka ingin pulang Ke rumah ibunya Tapi Tidak tahu Jalan pulang Akhirnya Ke enam anak itu Hilang begitu saja Di dalam hutan Sementara Si bungsu Sudah dibawa pulang Oleh bapaknya Tamat Mungkin Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di atas